Intro Hai semua, dalam video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mengganti nomor handphone outlet Shopee Food atau nomor handphone yang biasa dihubungi oleh pihak driver jika ada orderan Di sini pada alamat email, teman-teman tuliskan alamat email kalian yang aktif Kalian boleh mengisi alamat email yang terdaftar di akun Shopee Food Dan kemudian, jika alamat email ini sudah teman-teman isi Di bawah sini, kita dipinta untuk mengisi alamat email merchant Untuk alamat email merchant, teman-teman wajib mengisi alamat email yang terdaftar di akun Shopee Food kalian Ini wajib ya, nggak boleh berbeda Kemudian jika sudah, di bawah sini, pada perubahan berlaku untuk Teman-teman klik Shopee Food jika kalian ingin mengganti nomor handphone outlet Shopee Food Dan kemudian jika sudah, kita langsung saja scroll ke bawah Di sini pada alamat merchant, teman-teman tuliskan nama restoran kalian yang terdaftar di akun Shopee Food Misalkan nih, mie aceh dan nasi goreng telolet Dan kemudian di sini, untuk nama lengkap pemilik, teman-teman sebutkan nama lengkap pemilik yang terdaftar di akun Shopee Food Kalian ingat-ingat, dulu kalian menggunakan KTP siapa? Misalkan Santi Maisyaroh Kemudian, untuk tipe perubahan, teman-teman klik nomor handphone merchant yang dihubungi driver Shopee Food Di bawah sini nih, teman-teman centang saja jika kalian ingin mengganti nomor handphone outlet Klik berikutnya di bawah sini Pada halaman selanjutnya, kita dipinta untuk mengisi SID atau store ID Nah di sini, teman-teman boleh melewatiin, tapi lebih baik teman-teman isi store ID-nya supaya prosesnya lebih cepat Store ID ini bisa teman-teman lihat pada settlement report yang kalian terima jam 6 pagi Buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara melihat store ID Langsung saja cek video saya sebelumnya, atau langsung saja klik ikat yang muncul di atas sini Atau langsung saja klik link video yang sudah saya siapkan di dalam kolom deskripsi video ini Jika store ID sudah teman-teman isi, di bawah sini kita dipinta untuk mengisi nomor handphone lama Di sini teman-teman isi nomor handphone lamanya berapa Tapi jangan lupa nomor handphone diawali dengan angka 628 Jadi kalian tidak boleh mengisi dengan nomor awal 08 Jika sudah, di sini kita dipinta untuk mengisi nomor handphone baru Nah teman-teman isi nomor handphone barunya berapa Jangan lupa diawali dengan angka 628 Tidak boleh diawali dengan 08 Klik berikutnya di bawah sini jika teman-teman sudah mengisi semua kolom pada halaman ini Dan kemudian setelah kita klik berikutnya Pada halaman selanjutnya kita akan dipinta untuk persetujuan merchant Pada persetujuan merchant ini teman-teman boleh baca atau boleh langsung scroll ke bawah Di sini teman-teman centang kotak dengan mengisi polom ini Saya menyetujui perubahan pada akun merchant Shopee Pay dan atau Shopee Put Dan menyetujui segala ketentuannya Teman-teman centang, jika sudah tercantang seperti ini Teman-teman klik tombol kirim di bawah sini Dan nanti teman-teman tunggu perubahan nomor handphone akan memakan waktu sekitar 3 hari kerja Tapi jika sudah lebih dari 3 hari kerja pengajuan kalian belum diproses Teman-teman telpon ke 150702 Dan teman-teman sebutkan tanggal pengajuannya sejak tanggal berapa Ini video saya kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum